Ini outfitnya kayak mahal nih, outfit bikinnya. Iya pak, buat nari lho pak. Ibaratnya kayak baju dinas pak, buat nari. Ini kalo gua disuruh nari kayak begini, kayaknya celana gua udah robet duluan. Boet gitu kan. Disuruh loncat, buat. Joget pak. Lu bawa rumah asang udah robet pak. Iya sih, iya juga sih. Ribet pak. Itu yang gua demen sama kpop. Apalagi yang cowok, koregrafinya yang gila banget ya. Serba ketat. Iya. Baju-baju buat kantor, buat nari dong. Maka ya. Intro Kembali lagi di channel paling keren kalo bukan dimana lagi pak. Dapet channel. Dapet banget. Bersama gua Peter. Sal. D. Dan kali ini kita mau nonton yang seru-seru lagi nih sobat dapet. Pastinya. Apalagi kalo bukan kita mau nge-reaction kpop. Kpop. Tapi ini lucu nih kpopnya nih. Kenapa itu pak? Kita mau nonton performancenya BTS. Bangtan Bosino House. Di acara? Mama. Apa itu acara Mama ya Sal? Mama. Apa ya. Kalo spesifiknya gua lupa. Mintinya kayak. Awards ya. The best performance nya. Di tahun itu siapa kpop-kpop yang di Korea? Dan itu acara awards nya Korea berarti ya. Bukan dunia ya. Bukan. Tapi itu memang sesuatu banget ya. Dan ini juga permintaan salah satu subscriber kita loh. Untuk nonton dan ya komentarin lah. 2020 Mama ini. Yang tahun 2020 ya. Kita cari, kita nonton. Dapet nih. Ya. Jadi thank you sekali lagi buat subscriber kita. Yang keren banget udah rekomen konten kali ini. Ya. Gimana? Kenapa? Aku juga kepo sih pak. Belum pernah juga untuk 2020. Iya. Dan ini performancenya BTS nih ya. Jadi live performancenya pada saat itu tuh ya. Gimana kalau kita langsung aja nih. Take it out. Kita mulai ya. Siap pak. Oh. Apa ini? Oh bawahnya ini. 3D. 3D ya. Oh. Keren ya. Keren ya. Keren ya. Keren lho ini. Ini tangan laba laba. Hmm. Iya. Apa ya. Kayak. Oh kayak monster ya monster. Fear. Wow keren. Begah banget. Iya. buset ini bukannya trompetnya Spongebob pak oh iya ini memang keong ini Spongebob ini ya bisa air tuh air, oh iya lantainya ampe visual luar biasa ya ini dinamakan totalitas ya wih ini apaan tuh beneran tuh iya dong ah keren banget bisa kayak gitu oh ini apa sih namanya 3D visual apa konsep 3D ya hologram anjir keren banget anjir ini kayak ini kayak mage pak itu kayak di game-game tuh kayak sihir-sihir gitu gila ini 3D banget ya wah yang rekomen ini thank you banget loh baru liat, malah 2020 kemarin iya wah ini udah lebah itu di luar di luar di korea ya kayaknya masih teman kok berubah lambang BTS keras ya jangan bilang mereka ada di salah satu disitu di show world cup stadium oh marching band keren nih wow march pembukaan ini pembukaannya kali ya iya pembukaannya opening ini si mama si mama ya iya 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 anak-anak ini bocil-bocil cewek Indonesia sejimu ini rm kalau 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 rm itu kalau di Indonesia ngomong gimana rm rm rumah makan rumah makan lagu ini ini siapa ini si jungkuk jungkuk iya iya sejim iya 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 si j-hope j-hope ini dia rapper bukan rap bukan ini si suga kalau rapper rm main rapper main rapper ini kayaknya awal-awal covid iya keren lah bajunya pak iya iya bisa tuh pura-pura tuh ini si v v ini yang katanya terganteng ya ini kayak bule pak iya konon nih pada bilang paling cakep v iya ada darah-darah internasional pak iya kalau ngomong bahasa inggris yang paling fasih CV rm rm kalau rap mah memang modalnya kan namanya juga kata-kata rap kan cepet ya inggris harus jago ah kalau paling kocoknya si Jin pak oh paling lucu ya komedian ini dia si Jin ini ini si jungkuk ya jungkuk ini yang suaranya bagus pak ah makanya dia jadi main vokal kali ya tapi emang bagus sih gila nadanya tinggi banget keren ya itu ban pinggangnya boleh dimana ya Sal ha 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 wuuu apa namanya pak mayoret wah itu ya yang lempar-lempar yang lempar-lempar itu ya bisa wah bisa loh kayak kungfu iya bisa dong dia pak keren juga ini oh wani waduh ini irit lacingnya pasti berat banget nih pak iya uh ada saltower pak waduh drum apa drumnya lagu BTS semua wah ini pasti bekal iya kamera berat lagi kan bawa-bawa kameranya drone si pak kayaknya pak kayaknya pakai alat sih pakai petis hehehe lepas pak betisnya eh hehehe kesebutan maka kram kepeda Bite Tuduh waduh gue jarang liat di toko-toko ada sepatu pantofel warna putih bisa mahal ini outfitnya mahal nih iya pak buat nari lho pak iya ibaratnya kayak baju dinas pak dibuat nari ini kalau gue disuruh nari kayak begini cerana gue udah robet duluan ngasih buet gitu kan suruh loncet gue nyonget joget pak iya iya juga sih ribet pak gue itu yang gue ademen sama kpop apalagi yang cowoknya koregafinya yang gila banget ya serba ketat iya baju-baju buat kantor buat nari dong makanya apalagi ini latihan sama marching band susah susah banget ini dan udah serba ketat pakaiannya kalau dilihat ya pak serba-serba serumit kalau ini yang gue lihat latihan latihan narinya kalau yang di PBB itu izinnya berapa ya izin atau ya kalau kita pernah reaction konten yang BTS di PBB iya juga ya langsung dicek aja tuh itu juga tuh pasti susah juga tuh ya Iya serba ini pak out of boundaries out of boundaries kalau orang hidup dengan tantangan apa maksudnya mau mau to the top kayak gitu sih mesti begitu ya mesti bisa menghadapi berbagai rintangan berbagai tantangan dan mencoba gue mencari solusi sehingga bisa terealisasi terus selalu maju berani hell yeah hell yeah ok heaven ya bukan hell ya oke BTS di 2020 mama 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 gimana zombie gua salut sama latihannya sih latihannya kalau koreografi konsep yang sampai marching band itu susah hidup iya kelihatan berat apa maksudnya rumit banget sih konsep koreografi sih luar biasa ya lu bayangin aja Pak kalau BTS nya udah biasa ya latihan itu marching bandnya nggak biasa harus digunir tempo iya babak belur itu pasti itu gua rasa tuh kayak latihan gaya-gaya militer iya harus disiplin oh kalau marching band memang dari dulu susah iya lu musti dari spot ini ke spot ini dalam waktu itu berapa detik harus presisi kalau nggak berantakan semua terus belum lagi ini orang sinkron sama gerakannya iya one for all all for one itu konsep-konsep yang tadi gue tangkep ya kayak konsep Lord of the Ring ya Pak iya Lord of the Ring Game of Thrones 3 masketeer kalau tahu tuh ada film 3 masketeer legend banget ya ya kesimpulannya sih keren banget thank you ya buat subscriber kita yang udah rekomen ini 2020 mama BTS luar biasa mungkin ada lagi dari Zaldi itu saja Pak itu saja ya cakep banget ya ditunggu BTS BTS apa ya maksudnya mama 2022 ya kan siapa tahu kalau BTS yang muncul lagi pasti muncul lagi lagi tiap tahun kalau enggak ada BTS kayak aneh rossi-nya di MotoGP nih Valentino Rossi-nya MotoGP Valentino Rossi-nya di K-pop di K-pop ya selalu ada oke oke thank you sobat dapat sudah nonton konten kita kali ini jangan lupa subscribe share kepada teman-teman kalian di like dan ditonton iklannya sampai habis-habis dapat channel dapat banget dapat banget sub indo by broth3rmax